Seluruh dunia untuk mereka tahu bahwa benar-benar Mansinami ini adalah pulau yang bersejarah, ya terutama bagi umat Nasrani, umat Kristen, yaitu di 5 Februari tahun 1855. Orang Papua dulu terisolasi dan hampir mereka membunuh suku lain yang datang kepadanya. Semuari 1855 dengan kapal sekunar atau sejenis kapal layar, mereka berdua menuju ke tanah Papua yang waktu itu kita kenal dengan tanah di Hunea. Dengan nama Tuhan, kami mengejarkan kaki kami di tanah ini. Sehingga dia datang dengan alat-alat panah, barang, menyerang waktu nangisnya. 161 tahun yang lalu, Injil pertama kali tiba di tanah Papua di Pulau Mansinam. 50 tahun pertama, Injil di tanah Papua itu mengalami kegagalan. Dari seluruh penjuruh, bumi datang ke sini untuk tahu apa sebetulnya yang terjadi di Masin Amin. Kalau bukan Injil, tidak terjadi seperti ini. Setetik surga yang jatuh di bumi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.